Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2017 dan kita udah sampai ke nomor 32. Untuk nomor-nomor sebelumnya, bagi yang belum sempet nonton video Koko, bisa klik link yang ada di description untuk ikutin pembahasan yang udah Koko buat. Dan jangan lupa, kalian boleh like, share, dan subscribe channel YouTube Koko jika video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Kita langsung aja lihat soal nomor 32. Di soal ini, info dari soal adalah berat dari peak is normally distributed with mean 375 and standard deviation 22. Itu untuk peak. Kemudian dia juga bilang berat dari rabbit is normally distributed juga with mean 425, ini untuk rabbit, dan standard deviation 25. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, Koko akan bikin random variable yang menyatakan peak dan menyatakan rabbit. Peak itu kita anggap aja sebagai p, p terdistribusi normal, mean-nya 375, variance-nya 22 square, kemudian rabbit itu kita anggap r. r is normally distributed with mean 425, and standard deviation 25, which is variance-nya 25 square. Setelah kita bikin random variable untuk peak dan untuk rabbit, baru kita masuk ke pertanyaannya. Dia bilang, carilah peluang that a randomly chosen peak weigh between 360 and 390. Di sini kita hanya ngomongin satu ekor peak. Kita akan cari probability beratnya itu between 360 sampai 390. Karena distribusi untuk peak kita sudah punya, yaitu normally distribution, atau normally distributed, kita tinggal ubah variable P ini menjadi variable Z. Setelah itu kita tinggal bermain dengan normal distribution table, atau gunakan kalkulator. untuk mengubah dari variable P ke variable Z, kita kurangi dengan min, min-nya 375, dibagi dengan standar deviasi, standar deviasi-nya 22, less than Z, less than 390, minus 375, divided by standar deviasi-nya 22. kalau kita hitung, Koko akan dapat probability Z-nya between negative, negative ya, negative 0.682, less than Z, less than 0.682. Nah, dengan menggunakan kalkulator, atau normal distribution table, kita bisa menghitung probability ini. Koko akan gunakan kalkulator aja. Bagi kalian yang belum bisa menggunakan kalkulatornya, silakan lihat tutorial kalkulator yang ada di playlist channel YouTube Koko. Koko udah sempet bikin tutorial cara menghitung normal distribution menggunakan kalkulator. hasilnya nanti adalah 0,505. Atau Koko tulis lengkap ya. Probability Z less than 0.682 dikurang probability Z less than negative 0.682. Setelah dikalkulatorin, hasilnya adalah 0,505. Inilah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, dia bilang, five pigs, perhatikan di sini, ada lima ekor pigs, and four rabbits, dan empat rabbits are randomly chosen. Kita bukan pilih satu lagi, seperti pertanyaan sebelumnya. Tapi ada lima ekor pigs, dan empat ekor rabbits. Pertanyaannya, carilah peluang, that the pigs weigh more than rabbits. Berat dari empat pigs, lebih besar daripada lima ekor rabbits. Berapa probability-nya? Untuk soal yang kedua, kalau Koko tulis dalam simbol probability, yang ditanya di soal ini adalah probability pig 1, pig 2, sampai pig 5, lebih besar daripada R1, R2, until R4. Rabbits-nya cuma empat ya. Pix-nya ada lima. Nah, untuk mencari probability itu, kita harus pindah ruaskan dulu. Jadi dalam normal distribution, sisi sebelah kanan itu harus angka. Tidak bisa bentuknya variable seperti ini. Jadi R1, R2, R3, R4-nya pindahin dulu ke sebelah kiri. Setelah itu, kita baru cari min dan variance dari random variable yang baru. Koko kerjain di bawah sini ya. Poin kedua, pindahkan ke sebelah kanan. Sampai ke sebelah kiri maksud Koko. Sampai P5. Minus R1, minus R2, minus R3, sampai minus R4. More than 0. Nah, ini probability-nya berapa? Untuk menghitung probability-nya, kita akan anggap variable ini menjadi suatu random variable yang baru. Katakanlah A. P1 plus until P5, minus R1 until R4. Kita akan cari expectation dan variance untuk A. Expectation tidak pernah aneh-aneh. Artinya, ikutin saja. Expectation dari P1 itu 375, ada 5 buah. Berarti 375 kali 5. Dikurang, expectation dari R1 itu adalah 425, tapi ada 4 buah. Jadi, dikurang 425 kali 4. Sehingga kita akan dapat expectation yang baru. Expectation yang barunya adalah 375 kali 5 dikurang 425 kali 4. Hasilnya 175. Setelah kita dapat expectation for random variable A, kita akan cari variance for A. nah, variance ini hati-hati. Karena variance ini punya karakteristik kuadrat. Artinya, kalau ada negatif 1 di sini, negatif 1 itu kita akan kuadratin, jadinya 1. Nanti di sini juga sama nih, negatif 1 R2. Berarti plus 1 R2. Jadi, untuk hitung variance-nya, untuk bagian yang P1 until P5, tinggal 22 kuadrat kali 5, karena P-nya ada 5 buah. 22 kuadrat kali 5, bagian yang negatif, karena kita kuadratkan tadi, jadinya positif semua. Jadinya sama aja dengan plus 25 kuadrat variance dari R kali 4. Jadi, variance ini pasti positif, nggak bisa negatif. Dan kalau kokoh hitung, 22 square times 5 plus 25 square times 4, kita dapat variance-nya 4,920. Sekarang pertanyaan ini udah bisa kita kerjakan. Kita ingin menghitung probability A more than 0, convert menjadi Z, 0 dikurang 1,75 dibagi root 49,20. hitung nilainya berapa. 175 dibagi root 4920, kita dapat negatif 2,495 by using calculator, kokoh dapat probability dari case ini. Dan kalau kita hitung, probability-nya itu adalah 0,994. inilah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Find the probability that the average weight of a sample of 10 rabbits will exceed the average weight of the sample of 8 pigs by at least 39 grams. Perhatikan kalimatnya ya. Rata-rata dari 10 rabbits rata-rata akan lebih besar daripada rata-rata 8 pigs by at least 39. Kalau kita ubah bahasa ini menjadi bahasa atau jadi simbol statistik, maka yang ditanya di soal ketiga itu adalah probability rata-rata dari rabbit rata-ratanya ada 10 dikurang rata-rata pig pignya ada 8 itu at least 39 nah itulah yang ditanyakan oleh soal ini jadi average dari 10 rabbits minus average dari 8 pigs at least besar sama dengan 39 nah berapa probability-nya sama seperti soal nomor 2 kita harus mengubah variable ini menjadi satu variable yang baru katakanlah variable-nya B jadi koko akan anggap ini sebagai B r average 10 minus p average 8 kita cari expectation and variance nah disini kalian harus ingat satu hal untuk average expectation-nya akan sama dengan expectation dari random variable-nya jadi kalau koko tulis lengkap expectation dari average r itu sama aja dengan expectation r expectation dari average peak gak peduli berapa ekor ya mau 8 mau 10 mau 100 akan tetap sama dengan average dari akan sama dengan expectation dari peak jadi dia punya expectation kalau kita hitung expectation rabbit 425 expectation peak 375 ini kalau dihitung hasilnya adalah 50 itu untuk expectation nah untuk variance variance dari average itu adalah variance asli atau variance asal dibagi dengan n n itu adalah jumlah dari sampel yang kita ambil dalam kasus ini kan n-nya 10 untuk r 8 untuk p jadi variance r dibagi dengan 10 minus ingat-ingat yang tadi koko bilang untuk variance sifatnya kuadrat jadi kalau ada minus minusnya dikuadratin jadinya plus tetap variance p dibagi dengan sampelnya 8 variance r itu 25 kuadrat dibagi 10 variance p 22 kuadrat dibagi 8 dan kalau koko hitung 25 square divided by 10 plus 22 square divided by 8 hasilnya adalah 1 2 3 nah jadi kalian harus ingat ini ini sebenarnya ada basicnya tapi koko gak jelasin disini karena nanti terlalu panjang jadi sama seperti video yang lain banyak basic yang harus kalian pelajari terlebih dahulu nah begitu kita tahu expectation and variance for B kita udah bisa menghitung probability B more than or equals to 39 convert menjadi Z 39 kurang 50 dibagi akar 1 2 3 dan kalau kita hitung 39 kurang 50 divide by root 1 2 3 kita akan dapat negative 0.992 kemudian dengan menggunakan kalkulator atau kalian boleh gunakan table hasilnya itu adalah 0,839 9 itulah jawaban dari bagian ketiga dan kita akan lanjutkan ke bagian keempat if 50 pigs are chosen at random kita pilih 5 ekor pigs what is the probability that at most 21 will weigh between 360 and 3 90 kita pilih 50 ekor pigs berapa peluang paling banyak 21 paling banyak 21 akan memiliki berat diantara 360 sampai 390 50 50 pigs di sini dan at most 21 di sini itu menggambarkan distribusi binomial jadi itu ciri-ciri dari distribusi binomial jadi seolah-olah dia bilang dari 50 trials berapa kemungkinan paling banyak 21 yang beratnya diantara 360 sampai 390 jadi koko akan bikin suatu parameter binomial kita anggap x terdistribusi binomial n-nya 50 probability nya itu adalah probability berat diantara 360 sampai 390 probability between 360 and 390 kalau kalian ingat kita sudah hitung di atas sini jawabannya adalah 0,505 kalau jawaban yang A kalian salah tidak ada kemungkinan jawaban yang keempat ini benar pasti salah juga jadi ini 0,505 yang ditanya oleh soal ini adalah berapa probability x nya paling banyak 21 disini kita bisa cari q nya ya untuk binomial biasanya koko akan cari q nya 1 dikurang 0,5 0,5 yaitu 0,495 nah karena calculation disini banyak sekali less than or equals to 21 ini artinya boleh 0 boleh 1 boleh 2 boleh 3 sampai 21 dengan kata lain hitungannya banyak sekali maka koko bisa approximate dan kalau kita lihat syaratnya pun approximation kita boleh digunakan jadi dari bentuk ini kita bisa approximate menjadi distribusi normal karena np dan nq nya itu lebih besar dari 5 bisa langsung dilihat ya gak perlu dihitung 50 kali sekitar setengah pasti lebih besar dari 5 50 dikali itu juga sekitar setengah pasti lebih besar dari 5 jadi koko akan approximate ke normal distribution since np greater than 5 and nq greater than 5 we approximate to normal distribution parameter normalnya adalah np npq kalau koko hitung np nya 50 kali 0,505 hasilnya adalah 25 25 sedangkan npq nya dikali lagi dengan 0,495 hasilnya adalah 23,86 125 sebentar 25,25 50 kali 0,505 kali 0,495 12,49875 ya koko salah hitung tadi 49875 nah itulah dia punya variance jadi min nya segini variance nya segini sekarang kita masuk ke pertanyaan yang soalnya inginkan adalah probability x kecil sama dengan 21 hati-hati jangan lupa continuity correction karena kita melakukan approximation ke normal jadi diperlukan continuity correction lebih kecil sama dengan 21 kalau kita continuity correction itu adalah lebih kecil dari 21,5 karena 21 nya harus include jadi waktu koko continuity correction jadi V value nya berubah jadi 21,5 continuity correction itu basically plus atau minus 0,5 dan untuk soal ini kalau kita minus 0,5 jadinya 20,5 21 nya jadi tidak termasuk dalam hitungan dan itu tidak boleh kan disini ada sama dengan jadi 21 nya harus include ubah lagi menjadi Z 21,5 dikurang 25,25 dibagi akar 12,49875 kita akan dapat probability Z less than 21,5 dikurang 25,25 dibagi akar 12,49875 hasilnya adalah negatif 1,601 dan dengan menggunakan kalkulator Koko akan dapat probability nya itu adalah 1,061 negatif 0,144 nah itulah jawaban dari soal nomor 32 bagian keempat sekaligus mengakhiri pembahasan untuk video kali ini thank you semuanya yang sudah nonton video ini seperti biasa semoga bermanfaat semoga bisa dimengerti oleh kalian semua dan jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya sekali lagi thank you semuanya kita ketemu lagi di video berikutnya